Terima kasih telah menonton Dengan proses perizinan pembangunan infrastruktur Dan proses pengadaan barang dan jasa Mendaga pihal tersebut Menkopol hukum Mahfud MD mengatakan Penatapan lukas NMB sebagai tersangka Sudah sesuai dengan temuan dan fakta hukum Dan tidak ada rekayasa politik Dalam kasus ini Mahfud juga mengingatkan jangan ada pihak-pihak Tertentu yang memanfaatkan situasi ini Hal senada juga dilontarkan oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian Yang membatah tudingan Ikut campur dalam penetapan tersangka Gubernur Papua lukas NMB Yang menyebut penetapan lukas sebagai tersangka Dalam kasus dugan korupsi oleh KPK Semata-mata karena adanya laporan hasil penelusuran rekening dari PPATK Bahwa itu murni dari temuan sistem perbankan Sistem perbankan itu kami sudah ngecek juga ke PPATK Yaitu adanya di dalam rekening Yang bersangkutan atau puterannya juga Adanya uang yang tidak sesuai dengan profil Dan ini tentu akan mengalert sistem perbankan Dilaporkan pasti ke PPATK Dan PPATK melakukan pendalaman Dari pendalaman itu yang cukup lama mereka lakukan Mereka kemudian Menyerahkannya kepada KPK Ketika melihat ada Dugaan Tindak pidana di situ Jadi tidak ada hubungan lama sekali dengan Urusan Kemendagri Kemendagri hanya berusaha untuk menjaga Agar situasi politik Dan pemerintahannya Itu menjadi lebih landai Sebelumnya PPATK menemukan aliran dana tidak wajar Dalam kasus korupsi Lukas NMB Dalam laporan tersebut ratusan miliar rupiah Terdeteksi dalam 12 hasil analisis Yang juga telah disampaikan oleh Komisi Pemberatasan Korupsi Tim Liputan CNN Indonesia